Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Mad Problem Pada video kali ini kita akan membahas soal tentang faktorial Soal ini kita ambil dari Arsip Soal Ujian Nasional Matematika SMA jurusan IPA tahun 2001 Ini soalnya Nilai 1 per 14 faktorial dikurangi 10 per 15 faktorial ditambah 4 per 16 faktorial sama dengan ABCDE Sebelum kita membahas solusi dari soal ini ada baiknya Anda mencoba lebih dahulu di atas kertas dengan cara menekan tombol pause Ya mari kita bahas soal di atas, ini soalnya kita tulis lagi Langkah pertama mari kita mengingat kembali tentang rumus faktorial yaitu ini n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali n Perhatikan bahwa dalam soal ini adalah penjumplahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama maka dari itu kita akan menyamakan dulu penyebutnya yang suku pertama yaitu 1 per 14 faktorial kita akan membuat agar penyebutnya menjadi 16 faktorial maka dari itu kita kalikan dengan 15 kali 16 yang pembilang yang penyebut juga sama yang pembilang menjadi 1 kali 15 kali 16 sama dengan 15 kali 6 yang penyebut menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 14 kali 15 kali 16 sama dengan yang bentuk ini yang bawah berarti perkalian 1 sampai 16 yang atas atau yang pembilang 15 kali 16 sama dengan 240 yang penyebut atau yang bawah perkalian 1 sampai 16 menurut definisi ini berarti sama dengan 16 faktorial ya kita hapus yang lain kita sisakan yang ini ya ini adalah bentuk terakhir yang sudah kita dapatkan tadi selanjutnya kita akan menjabarkan yang suku kedua menjadi penyebutnya 16 faktorial 10 dibagi 15 faktorial itu sama dengan 10 dibagi 1 kali 2 kali 3 dan selanjutnya sampai kali 15 berdasarkan rumus faktorial tadi kemudian pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 16 per 16 sehingga pembilang menjadi 10 kali 16 kemudian yang penyebut menjadi 1 kali 2 kali 3 sampai kali 15 kali 16 yang pembilang 10 kali 16 berarti 160 yang penyebut perkalian 1 sampai 16 berdasarkan rumus faktorial tadi itu sama dengan 16 faktorial yang lain kita hapus kita sisakan yang ini ya tadi kita sudah mendapatkan 2 bilangan ini yang masing-masing dengan penyebut 16 faktorial selanjutnya dari soal yang ditanyakan adalah 1 per 14 dikurangi 10 per 15 ditambah 4 per 16 faktorial yang 1 per 14 faktorial kita ganti dengan 240 per 16 faktorial yang 10 per 15 faktorial kita ganti dengan 160 per 16 faktorial kemudian yang suku ketiga yaitu 4 per 16 faktorial tetap ini yang penyebutnya sudah sama yaitu 16 faktorial kita jadikan 1 menjadi 16 faktorial kemudian yang pembilang adalah 240 dikurangi 160 ditambah 4 sama dengan 84 per 16 faktorial ya tadi kita sudah mendapatkan hasil akhirnya adalah 84 per 16 faktorial kita kembalikan ke soal adakah optionnya ternyata yang C jadi jawabannya adalah yang C ok ok